selamat menikmati tetap supportnya ya dengan cara like, komen, share juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke kita lanjut bikin sarapannya sebelum berangkat kerja nah bahan yang kita pakai 1 butir telur yang sudah kita rebus kita buang kulitnya ada roti tawar dan ini ada mayonis ada 2 rasa ya teman-teman ya jika tidak ada kita boleh pakai 1 saja dan disini ada 1 kaleng ikan tuna langkah pertama kita buka tutup kaleng ikan tunanya dulu karena nanti kita mau buang airnya disini air tunanya sangat banyak sekali kita harus buang dulu kita keringkan nah ini ikan tunanya banyak air ya dan ini ikan tuna yang sudah kita buang airnya seperti ini lalu kita potong putih telurnya teman-teman seperti ini ya kita potong agak kecilan sedikit dan bagian kuning telur kita tidak pakai tapi jangan dibuang bisa juga kita makan kalau sudah dipotong ke semuanya telur putihnya kita masukkan ke dalam ikan tunanya tadi ya dan kita tambahkan jimpit aja garam garam halus dan ini adalah bubuk secukupnya saja supaya tidak terlalu amis ya teman-teman dan kita tambahkan mayonis yang putih ini ada rasa masamnya sedikit ya tapi enak juga kita mix dengan mayonis yang warnanya agak keorenan ini ada rasanya agak manis-manis kurih gitu jika tidak ada mayonis yang ini cukup pakai yang putih aja tidak apa-apa ya teman-teman rasanya juga tetap enak lalu kita aduk pelan-pelan sampai tercampur merata oke kalau sudah tercampur seperti ini kita sisihkan dulu kita ambil roti tawarnya lalu kita kasih sayur selada boleh ditambah irisan tomat atau mentimun ya teman-teman jika ada kalau tidak ada tidak apa-apa kita ambil ikan tuna yang sudah kita kasih mayonis tadi di atasnya secukupnya saja kita bikin serapi mungkin bagi teman-teman yang baru hadir di channel saya ini jangan lupa supportnya ya dengan cara like komen subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya juga terima kasih oke kalau sudah kita tutup dengan roti di atasnya seperti ini dan sebelum kita letakkan di piring kita potong menyerong supaya tampilannya lebih cantik lebih menarik dan kita letakkan di piring seperti ini pas banget disajikan dengan segelas kopi panas ataupun teh panas untuk sarapan paginya nah teman-teman ini resep sarapan dari The Persep Ceng Erli tuna eggs sandwich sudah siap untuk dihidangkan buat sarapannya terima kasih sudah nonton videonya semoga resepnya bermanfaat dan silakan mencoba di rumah untuk warganya tercinta dan jangan lupa ikuti terus video selanjutnya saya undir diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat makan makan adan adan adan